Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kecik Karang membeli opak kurang kompak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bisa pantun gak disini? Ada Apa bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lihat tipi di pinggir kali Lihat buaya di penangkar Mari Eh salah Wahai semua pemirsa RGTI Mari kita simak tablik akbar Terima kasih Ada yang mau balas? Silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menebar senyum pertanda suka Naik sepur dari Jakarta Janganlah manyun setelah berbuka Biar sempurna puasa kita Subhanallah Untuk menyempurnakan puasa kita Makanya sifat Nabi yang keempat adalah fatonah Apa? Apa? Kecerdasan Tadi dibacakan oleh Radha surat Al-Baqarah ayat 269 Jadi sampai betapa originnya itu kecerdasan Karena enggak mungkin kita beramal ibadah Bisa diterima tanpa dasar ilmu Dasar apa? Dasar apa? Baca Quran enggak pakai ilmu bisa apa enggak kira-kira? Bisa apa enggak? Tinggal masih di mitoha indah Minantu orang Jakarta Gaya kadang-kadang Gengsi nomor satu Actionnya Hari pertama megang Quran yang 30 jus Berapa jus? Mitoha guru ngaji Di depan mitoha Melihat minantu megang Quran Padahal belum baca Bermegang Mitoha ada komentar Subhanallah Anak jim minum air anget Mantu gue rajin banget Begitu baca Quran Surat pertama apa? Al-Fatihah Apa? Lancar apa enggak kira-kira? Bisa apa enggak? Bisa Masuk surat kedua Al-Baqoro Mitoha dengarkan Ternyata karena dasar ilmunya pas-pasan Begitu baca ayat pertama Apa yang terjadi? Apa yang kedengerannya? Al-A-M-A Benar apa salah? Salah Karena tanpa il Ditegor sama mertua Itu bukan alamak Tapi apa? Alif lamim Enggak nerima lagi Ego yang dikedepankan Gengsi dikedepankan Dia kebet lagi Ketemu Al-Baqoro N47 Al-Baqoro Al-Baqoro Berapa? Yang bener ya Bani Israel Ternyata karena belajar pas-pasan Kecerdasan enggak ada Belajar ogah Gengsi pula Apa yang dibaca? Ya Bini Siro Iroh Betul apa salah? Betul apa salah? Salah Ditegor lagi sama mitoha Itu bukan ya Bini Tapi ya Bani Kaset Iya Enggak nerima lagi Ternyata dia kebet lagi Ketemu suratnya surat Toha Mertua orang Sunda ini Apa? Kata Minantu Dia baca wasol Bismillahirrahmanirrahim Toha Mertuanya harus nyamperin Kamu manggil saya ya? Nah disinilah pentingnya il Pentingnya il Tapi juga dalam belajar ilmu agama Untuk mendapatkan kecerdasan Jangan salah niat Nabi menghimbau Sampai Al-Imam Taqiyuddin Dalam kitab Kifayatul Akhirnya Dimukaddimah menyinggung Bahasakan Jeng Rasul Mantola Ba'ilman Siapa orang yang niat belajar ilmu Baik ilmu dunia Lebih-lebih ilmu agama Jangan salah niat Jangan punya niat tiga nih Ada berapa? Apa? Aku niat belajar agama Untuk Mempamerkan nanti Kepada saudara-saudaraku yang Bodoh Atau apa lagi? Au yuka sirabihil ulama Kalau nanti aku sudah pinter Sudah pandai Orang kan manggil aku kemana-mana Ustadz Manggil Kiai Manggil Ajangan Begitu ada tetangganya Salah nyebut Nggak pakai Ustadz Ngambek dua minggu Iya Niatnya karena untuk panggil Semata-mata Hati-hati Yang namanya Ustadz Kiai Itu hanya gelar dari manusia Ketika kita berharap demikian Bisa merusak Niat di dalam hati kita Atau yang ketiga Mana punya niatnya? Au yas rifah wujuh hannas Punya niat untuk Kemuliaan duniawi Waduh nanti kalau sudah berilmu Kan kemana-mana Dijemput Makanan sudah disiapkan Parsel yang gedean Duduk ada di depan Berkat yang banyak Kan Isi amplopnya yang gede Niatnya semata-mata demikian Maka Nabi menghimbau Maka siap-siaplah Tempat kembalinya Jurang api nerakanya Allah Kita lihat kecerdasan Rasulullah S.A.W. Bapak Ibu Uy Ingat gak sejarah Nabi Ingat gak? Ya? Di antaranya ketika Hajar Aswad jatuh ke bawah Itu berbutan Berbutan untuk memindahkan Memindahkan apa? Ketempat semulanya Semua masing-masing Pengen yang berhak Memindahkan Tapi cerdasnya Rasulullah Rasulullah itu cerdas apa enggak? Cerdas apa enggak? Digelar sorbannya Maka masing-masing Pimpinan kabilah Untuk maju Memegang Ujung-ujung sorban Nabi Lantas Nabi pindahkan Ya? Untuk Dahjar Aswadnya Akhirnya masing-masing Semuanya tetap akur Inilah kecerdasan Nabi kita Muhammad S.A.W. Ya? Bapak Ibu Rahimahkumullah Ada yang mau nanya? Silahkan Ya? Bapak Ibu Rahimahkumullah Jelas ini? Jelasnya? Rasulullah cerdas apa enggak? Hah? Cerdas apa enggak tadi? Uh Kalau enggak cerdas Bisa berantem gitu Luar biasa Kecerdasan Rasulullah Mana lagi? Kita lihat Nih Antara pemimpin dulu Dengan Rasulullah Pemimpinnya sekarang Dengan Rasulullah Rasulullah ketika hijrah Dari Mekah ke Madinah Dari mana? Dari mana? Kemana? Di tengah perjalanan haus Ada sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq Siapa namanya? Siapa? Ada penunjuk jalannya Guide-nya saat itu Belum umat Islam Belum menganut agama Islam Namanya Abdullah Al-Huraiki Siapa namanya? Siapa? Ini sejarah nih Jangan dikenal Juppe doang Iya Ternyata ketika haus Dapat sudah segelas air Ternyata diberikan oleh Abu Bakar Ke Rasulullah Kira-kira Kalau pemimpin zaman sekarang Langsung diminum gak itu? Diminum gak? Lihat akhlak Rasulullah Cerdasnya Diberikan minum Kepada siapa? Penunjuk jalannya Yang saat itu Masih belum menganut agama Islam Abdullah Al-Huraiki Selesai Diberikan Abu Bakar Abu Bakar Memberitakan kepada Rasulullah Rasulullah Tidak mau Diberikan Rasulullah Untuk kepada Abu Bakar Minum yang kedua Terakhir Barulah Rasulullah Meminumnya Sahabat nanya Ya Rasul Engkau pimpinan kami Kenapa kau minum yang belakangan? Apa jawaban Rasulullah? Khadimul Qaumi Akhiruhum Surban Sebaik-baik pengayum Satu kaum Yang paling belakangan Dalam merasakan Kenikmatannya Subhanallah Itu kecerdasan Nabi kita Muhammad S.A.W Jelas apa gak? Paham? Paham? Tablik Akbar RCTI Tebar kebaikan Surah Al-Hur Terima kasih